Halo gengs, balik lagi di Epic Level Box, Kaiju Kaiju adalah sebutan untuk monster berukuran raksasa yang memang sangat gemar untuk menghancurkan sebuah kota Meskipun istilah Kaiju ini awalnya berasal dari Jepang, tapi ternyata monster Kaiju ini tidak cuma muncul di wilayah Jepang lho Seperti di dalam film Pacific Rim, dimana Kaiju ini justru muncul hampir di seluruh belahan dunia Dan karena ukurannya yang super besar itu, tentu saja kehadiran Kaiju selalu terasa mengerikan Well guys, di video kali ini Epic Level Box khusus merangkum 7 Kaiju paling berbahaya yang pernah muncul di dalam film Pacific Rim Siapa saja ke 7 Kaiju itu, berikut daftarnya untuk kalian 7. Raizu Raizu termasuk ke dalam Kaiju kategori 4 yang tentu saja memiliki kekuatan dan kecepatan di atas rata-rata Hal ini karena secara fisik, Raizu yang memiliki wujud seperti buaya raksasa terasa sangat mengerikan ketika sedang berada di dalam laut Memiliki gerakan yang sangat cepat serta sulit untuk ditebak, kekuatan rahang Raizu ini juga sangat kuat Bahkan dapat merusak lengan Gypsy Ginger hanya dalam sekali gigitan 6. Onibaba Muncul pertama kali di kota Tokyo Yang akibat aksi brutalnya, Kaiju bernama Onibaba ini membuat jutaan manusia tewas seketika Dalam bahasa Jepang, Onibaba berarti iblis wanita tua, termasuk ke dalam Kaiju kategori 2 Onibaba ini memiliki wujud seperti monster lobster raksasa dengan 4 kaki serta 2 capit raksasa sebagai senjata utamanya Yang tentu saja, dengan capit berukuran raksasa ini, Onibaba tidak akan kesulitan untuk menghancurkan apapun yang ada di hadapannya 5. Knife Head Knife Head adalah Kaiju yang pertama kali muncul di dalam film Pacific Rim Meskipun hanya tampil selama 10 menit, Knife Head berhasil memperlihatkan dirinya sebagai salah satu Kaiju dengan kemampuan bertarung yang cukup mengerikan Kaiju ini memang sangat mudah dikenali lewat bentuk kepalanya yang cukup aneh, dengan kekuatan rahang yang juga dapat mengoyak apapun Meskipun pada akhirnya berhasil dihentikan oleh Jepsy Danger, tapi Knife Head dianggap sukses menjalankan tugasnya sebagai monster yang mengawali keseluruhan film Pacific Rim 4. Letter Bag Naik satu tingkat Letter Bag adalah Kaiju yang diperlihatkan muncul di kota Hong Kong Yang dalam aksinya, Kaiju ini dibantu oleh Kaiju lain yang bernama Otachi Diberi nama Letter Bag karena secara sekilas tubuhnya sangat mirip dengan bentuk tubuh Letter Bag Turkel atau Kura-Kura Belimbing Tapi meskipun Kaiju ini disebut mirip Kura-Kura, Letter Bag justru bergerak seperti seekor gorila Letter Bag memiliki enam mata dan dapat mengeluarkan gelombang IMP Yang dengan kekuatan ini, Letter Bag dapat memutuskan aliran listrik sehingga dapat menonaktifkan Jager yang coba menghentikannya 3. Otachi Nah, kalau Kaiju ini merupakan pasangan dari Letter Bag ketika sedang beraksi di kota Hong Kong Kalau Letter Bag lebih banyak mengandalkan otot, Otachi justru banyak mengandalkan kecerdasannya Yang saking berbahayanya, Otachi mampu menghadapi Cerno Alpha dan Crimson Typhoon Sekaligus membunuh seluruh pilot dari kedua Jager itu Otachi merupakan salah satu Kaiju terbesar yang juga terlihat merangka Yang unik dari Otachi ini karena ternyata ia juga memiliki sayap yang mirip dengan sayap Theronodon sehingga dapat terbang di udara Tidak sekedar terbang, Otachi bahkan dapat terbang sangat tinggi dan dapat bernafas di luar angkasa Menjadi salah satu lawan terberat dari Jepsy Danger Meskipun Otachi ini sangat sulit untuk dikalahkan Tapi Kaiju licik ini akhirnya berhasil dihentikan dengan berbagai senjata yang dimiliki oleh Jepsy Danger 2. Mega Kaiju Berada di urutan kedua Dari sekian banyak jenis Kaiju yang sudah muncul di dalam film Pacific Rim Bisa dibilang Mega Kaiju ini adalah salah satu yang terkuat dan juga terbesar Dengan ukuran setinggi 128 meter dan berat lebih dari 7.000 ton Mega Kaiju disebut juga sebagai salah satu Kaiju terbesar yang pernah ada Mega Kaiju ini sendiri adalah gabungan dari 3 Kaiju yang bernama Raejin, Shreketorn, dan Hakuja Yang dalam kemunculannya Mega Kaiju benar-benar membuat keadaan menjadi kacau Mega Kaiju berhasil mengalahkan banyak Jepsy Danger yang mencoba menghentikannya Hingga ketika ia berniat meledakan diri di lubangan gunung Fuji yang berada di Ring of Fire Tak disangka sebuah hantaman Jepsy Danger dari langit berhasil melumpukannya Dan bumi pun kembali terhindar dari ancaman kehancuran 1. Slederm Dan berada di doftar pertama Kaiju terkuat dan juga paling berbahaya yang muncul di dalam film Pacific Rim Ya inilah Slederm Kaiju pertama dari kategori 5 ini dianggap dapat membuat umat manusia berada di ambang kepunahan Bayangkan saja ukuran tinggi Slederm ini hampir 200 meter Slederm bahkan memiliki kulit kasar yang sangat tebal Dengan 3 ekor yang juga mengandung listrik tegangan tinggi Ketahanan tubuh yang sangat kuat Kecerdasan tinggi Serta racun yang dimilikinya Menjadikan Slederm sebagai salah satu Kaiju paling mematikan yang pernah dihadapi Saking kuatnya meski jadi korban ledakan nuklir Slederm bahkan masih dapat hidup Dan benar-benar menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia Well itulah ketujuh Kaiju paling berbahaya yang pernah muncul di dalam film Pacific Rim Kalian masih ada nama lain? Tuliskan di komentar ya Terima kasih sudah menonton video ini See you guys Bye